Halo semuanya kembali lagi di seri Sky Remote PSM Akasar Viva 20 dan ya kita sudah sampai di episode ke-65 dari seri Sky Remote PSM Akasar ini dan ya melanjutkan episode kemarin dimana memang kita masih mencari satu pemain asing untuk memenuhi kuota pemain asing kita dimana saat ini kita sedang mencari satu pemain asing yang berasal dari non-Asia ya walaupun memang kita masih bisa mendatangkan satu Asia itu bisa di replace jadi pemain Asia kan tapi fokus kita akan lebih tertuju untuk pemain non-Asia pastinya dan gue cukup senang banget di episode kemarin kalian banyak banget yang komen untuk datangin pemain ini pemain ini pemain ini dan ya gue cukup senang sih dengan kontribusi kalian dan juga kita akan melanjutkan Champions Trophy dimana kita akan menghadapi Matsumoto Yamaga di episode kali ini berserta Western United tapi sebelum itu kita akan membahas dulu beberapa nama yang udah kalian berikan dan kemarin tuh sempat gue baca komen juga ada yang menyarankan untuk mendatangkan Vela ini dan Iniesta serta Giovinco ya dan gue coba untuk cari tadi pemainnya tapi ternyata udah pada retire semua gue coba untuk cari Iniesta ternyata dia udah gak di Vizal Kobe kemudian gue coba untuk cek Sandong Luneng untuk melihat ada seorang Marwan Vela ini tapi udah retire juga dan terakhir gue cek Giovinco memang masih bermain cuma ini musim terakhir dia bersama Al Hilal jadi kita gak bisa melakukan kontak dengan dia dan sebenernya ada 4 nama yang udah gue masukin ke dalam shortlist pemain asing kita yang akan kita datangin salah satu pemain kemungkinan besar di bulan Januari ini dan ya gue akan perkenalkan dulu ada 3 nama yang diberikan oleh Ahmad Andika terima kasih banget dan kita akan membahas satu persatu pastinya oke nama pertama yang akan kita bahas yaitu Diego Santiago Fagundes PP atau Diego Fagundes oke Diego Fagundes nih berasal dari New England Revolution salah satu tim di Major League Soccer dan kebangsaannya itu Uruguay berposisi sebagai Central Attacking Midfielder atau Central Midfielder dan bisa juga dipasangkan di sisi kiri sebagai Left Midfielder oke berumur 26 tahun dan kalau gue liat di Wikipedia dia nih kelahiran 95 dan yacht karir dia tuh pertama di Leo Minster Yacht Soccer kemudian di tahun 2007 dia pindah ke Greeter Boston Boat untuk yacht karirnya dan melanjutkan di tahun 2009-2010 untuk New England Revolution dan akhirnya pada tahun 2011 atau tepatnya umur dia 16 tahun ya langsung dipromosikan ke New England Revolution tim utamanya gila sih di umur 16 tahun langsung dinaikkan ke New England Revolution dan saat ini total caps dia bersama New England Revolution sebanyak 248 caps itu di Real Life ya kita gak tau karena memang untuk di seri Skyrim Mode ini kemungkinan udah lebih banget dan goal yang udah diciptakan di Real Life juga cukup banyak 52 goal sementara kalau kita tau posisi dia tuh cuma sebagai Central Attacking Midfielder walaupun memang di Wikipedia dia bisa dipasangkan sebagai Forward sih cuma kita liat aja untuk posisi dia di Universe Skyrim Mode kita dimana dia bisa dipasangkan sebagai CAM, CM, dan LM dan gue sebenernya cukup tertarik sih melihat bagaimana skill move-nya aja 4 bintang dan weak foot-nya itu 3 bintang oke menarik sih pemain ini tapi untuk saat ini kita masih melakukan scouting ke dia jadi overrating-nya belum muncul dan kemungkinan besar nama yang paling ya menurut gue cukup tertarik untuk bisa kita datangkan yaitu Diego Fagundes sih melihat statistik dia juga walaupun memang belum kelihatan keseluruhan ya untuk acceleration ada bintangnya sprint, agility, oke ini pemain cukup cepat sih kalau dilihat dari beberapa atribut dia kemudian ball control cukup baik, crossing, oke ini tinggal menunggu hasil scouting aja sih oke salah satu pemain yang secara statistik gue liat kemungkinan besar akan menjadi prioritas kita juga nih kemudian ada nama selanjutnya yaitu Gonzalo Martinez oke atau biasa disebut dengan P.T. Martinez salah satu pemain dari Atlanta United berkebangsaan Argentina berumur 28 tahun dan posisinya sama dengan Diego Fagundes bisa dipasangkan sebagai seorang central attacking midfielder dan bisa dipasangkan sebagai penyerang dan bisa jadi sayap kanan juga oke menarik dan Gonzalo Martinez gue cukup ngikutin Major League Soccer cuma untuk beberapa tim aja sih contohnya LA Galaxy, Seattle Saunders dan ya New York City FC dan beberapa tim lainnya Inter Miami begitu, untuk Atlanta sendiri gue cukup suka apalagi penyerangnya tuh gue lupa namanya siapa yang penaltinya cukup unik salah satu penyerangnya, cuma kita kan gak akan datangin penyerang dan Gonzalo Martinez nih kayaknya gue pernah denger namanya sih cuma gue kurang tau aja sih oke kita bahas dia dulu, umur dia saat ini di series current world kita berumur 28 tahun dan dia karirnya tuh di hurakan di tahun 2011 dan di tahun 2011 juga dia diangkat ke tim utama hurakan sampai dengan tahun 2015 kemudian tahun 2015 sampai 2019 dia pindah ke River Plate, salah satu tim besar di Argentina dan terakhir di 2019 dia baru pindah ini dan baru berkarir di Atlanta United, walaupun memang di karir remote kita udah terhitung berarti total udah 3 tahun dia membela Atlanta United dan ya di tahun ketiganya ini mungkin bisa menjadi salah satu pemain yang gue tertarik untuk bisa datangkan juga walaupun memang secara weak foot kalah dari Diego Fagundes tadi ya, tapi skill move-nya sama oke kita akan cek untuk threads-nya tuh ada 4 ini, gue masih bingung nih untuk threads mungkin kalian bisa jelaskan untuk overview disini karena gue kurang paham juga sih untuk yang threads ya, yang summer ini itu atribut ya oke kita lihat dulu, acceleration juga cukup baik, sprint speed, agility, balance oke menarik bisa dibilang 2 tipe pemain ini sama sih, walaupun memang secara posisi Diego Fagundes itu lebih ke pemain tengah sedangkan Martinez itu lebih pemain yang sangat menyerang, karena bisa dipasangkan sebagai right winger maupun sebagai penyerang utama suatu tim kan, oke cukup menarik sih untuk Gonzalo Martinez gue gak sabar banget nih untuk ngeliat hasil overrating-nya, dan gue udah cek juga Martinez bisa kita kontak langsung tapi dari pihak Atlanta gak mau ngelepas Martinez, kita harus nge-boost release close-nya karena ada release close-nya tapi untuk saat ini kita tunggu dulu hasil scouting dari agen kita untuk melihat pemain-main ini oke masuk ke lemah selanjutnya ada Matthias Rojas, ini gak tau bacanya gimana, Matthias Rojas atau Matthias Rojas oke Matthias Rojas saat ini tanpa klub di series universe car remote kita berbeda dengan 2 pemain sebelumnya yang berposisi sebagai central attacking midfielder sebagai posisi utamanya, sedangkan Matthias Rojas berposisi sebagai central midfielder bisa juga dipasangkan sebagai winger kiri dan sebagai left midfielder umurnya dia saat ini 26 tahun di series universe car remote kita, kelahiran 95 kemudian untuk kebangsaannya Paraguay oke, gue cukup kaget nih disini dia malah tanpa klub menarik sih ini kita bisa langsung datangkan sebenarnya walaupun di real life saat ini dia bermain untuk racing club ini klub dari negara mana tadi racing club ini dari Paraguay ya, iya dari Paraguay untuk tim awal dia tuh di Seroponteno ini gak dikasih tau ya untuk yacht clubnya dia pertama kali bermain di 2014 sampai dengan 2019 di Seroponteno walaupun sempat dipinjamkan di tahun 2017 dan 2018 ke Lanus dan 2018-2019 di defensa Ye Justicia walaupun di akhir 2019 dia pindah di pinang oleh racing club penampilan dia bersama racing club sendiri udah tampil sebanyak 15 kali berhasil menciptakan satu gol ya kita gak bisa terlalu meminta lebih dari pemain yang bermain di lini tengah kemungkinan untuk mengatur serangan saja sih jadi cukup baik, oh iya gue tadi lupa baca untuk Martinez ya Martinez itu tampil di Atlanta baru 38 kali dan menciptakan 7 gol menarik sih, untuk River Plate sendiri dia tampil udah sebanyak 94 kali dengan 22 gol oke untuk Martinez sendiri gue memang cukup tertarik juga sih sama dengan Fagundes, dua tipikal pemain walaupun secara gol lebih banyak Fagundes padahal tipikal permainan Martinez tuh bisa dipasang sebagai striker loh tapi dari total gol aja udah kalah dari Fagundes ini ya prioritas sebenarnya akan ke Diego Fagundes sih kalau melihat secara statistik ya dan umur juga masih rada muda 26 tahun walaupun kalau kita lihat umur bisa dibilang ini musim terakhir kita jadi kita gak terlalu berpatokan ke umur lagi kan oke kita menuju ke nama terakhir nama terakhir ya itu Matteo Ricci pemain yang kelahiran 94 saat ini berumur 27 tahun berkebangsaan Italia kemudian berposisi sebagai central midfielder sama seperti Marcos Rojas tadi dan bisa dipasangkan sebagai central defense midfielder oke dari keempat nama ini bisa gue bilang Ricci adalah salah satu pemain yang posisinya tuh lebih ke defensif dibanding tiga pemain sebelumnya Rojas mungkin masih bisa kita pasangkan sebagai gelandang pengatur serangan gelandang pengangkut air juga bisa tapi untuk Martinez dan Fagundes lebih ke tipikal yang menyerang banget dan Ricci ini tipikal yang bertahan banget sih kalau gue lihat karena bisa dipasangkan sebagai central defense midfielder umurnya 27 tahun dan kalau gue lihat di Wikipedia Matteo Ricci ini salah satu pemain yang kayaknya baru pindah ke Urawa Reds nih soalnya kalau gue lihat di Wikipedia dia terakhir bermain di Spezia di tahun 2018 dan menariknya dia adalah salah satu produk akademi dari Ice Roma oke menarik sih ini untuk bisa kita datangkan cuma salah satu kejelekan dia dibanding empat pemain lain dia yang tidak punya real face kalau nggak salah kalau kita perhatikan ya dari empat pemain lainnya punya real face semua cuma Matteo Ricci aja nggak punya cuma ya seperti yang gue bilang tadi Diego Fagundes lebih menjadi prioritas kita kan tapi untuk saat ini Matteo Ricci menjadi salah satu pemain yang akan kita scout oke penampilan di dia pertama kali dipromosikan di tahun 2011 waktu itu umurnya sekitar berapa nih sekitar 17 ya 16 tahun atau 17 tahun dipromosikan ke tim utama Roma walaupun belum pernah mendapatkan cap sama sekali karena langsung setelah itu dipinjapkan di tahun 2013-2014 ke Groseto tim di Italia juga kemudian 2014-2015 dia dipinjamkan ke Carpi tim Italia juga di 2015 dia dipinjamkan lagi ke Pistois salah satu tim juga kayaknya Italia juga nih 2016-2016 di Pisa 2016-2017 di Perugia 2017-2018 di Salernitana dan terakhir baru pindah di Spesia di tahun 2018 oke menarik sih walaupun memang secara statistik kalau gue lihat memang ini tipikal pemain yang bertahan banget walaupun disini tulisannya playing position dia bermain sebagai attacking midfielder untuk seorang Matteo Ricci oke walaupun saat ini kalau bisa dilihat di relive dia baru-baru mendapatkan jatah 8 kali bermain untuk Spesia sedangkan untuk Roma gak pernah sama sekali karena dipinjamin terus berarti ini salah satu pemain yang bisa gue bilang produk yang tidak terlalu baik juga daerah S Roma cuma kita bisa jadikan dia salah satu pemain yang masuk di shortlist kita cuma kalau melihat dari secara statistik dari keempat pemain ini Diego Fagundes akan menjadi prioritas kita bersama dengan seorang Petty Martinez atau Gonzalo Martinez dua pemain ini walaupun gue gak tau nanti kedepannya gimana kemungkinan besar kita bisa datangin sih salah satu pemain ini Rojas juga bisa cuma untuk saat ini prioritas lebih ke Fagundes dan Gonzalo Martinez karena gue lihat kedua pemain ini cukup baik dan kemungkinan besar punya pengalaman yang sangat baik terlebih lagi mereka bermain di Major League Soccer kan salah satu liga yang sering didatangi para pemain Eropa juga kalau mereka udah mau pensiun juga jadi bisa bisa kita pertimbangkan nanti keempat pemain ini dan kita juga tunggu hasil dari hasil scouting kita oke untuk keeper sendiri gue coba untuk masukin dua nama yang memang santar terdengar di komen juga yaitu Teja Pakualam kemudian Nadeo Arga Winata untuk Teja Pakualam overrating dia 67 umur 27 tahun bisalah kita datangin sebagai salah satu keeper senior kita dan Nadeo Arga Winata juga bisalah masuk dalam salah satu shortlist kita tapi ini kita akan pertimbangkan lagi untuk kedua keeper ini untuk saat ini kedua keeper ini menjadi prioritas utama kita untuk keeper ya untuk left back kemungkinan besar belum ada perubahan belum ada juga masukan dari kalian kalian bisa kasih bantu ya masukin lah siapa nama pemain yang akan kita datangkan untuk posisi left back dan right back untuk pemain nasional ya itu jadi gak pemain gak pemain luar kita harus coba untuk datangin pemain nasional untuk posisi left back dan right back oke mungkin kita bisa lanjut ke pertandingan champions trophy menghadapi Matsumoto Yamaga di tanggal 9 dan ini ada tawaran masuk untuk Fatur Masihor dari Finn Harps dengan nilai transfer 52.000 USD oke menarik Finn Harps ini klub dari mana ya coba gue cek dulu Finn Harps oh klub dari Irlandia ya pantas namanya agak British-British gitu oke mungkin kita bisa renegosiasi dulu untuk transfer Fatur Masihor ke Finn Harps kita akan langsung saja ke negosiasi dengan agen atau manager dari Finn Harps untuk harga dari Fatur Masihor oke untuk harga Fatur Masihor saat ini berada di angka 70.000 USD dengan overwriting dia yang 49 dan juga umur dia yang masih 17 tahun oke mereka minta untuk transfer 52.000 kita coba untuk berikan tawaran baru gue akan naikin mungkin ke angka 70.000 sesuai dengan harga dia saat ini oke gue gak mau rugi juga dan kita juga harus melepas Fatur Masihor jadi mungkin di angka 70.000 pas akan gue langsung tawarkan submit over kita lihat apa balasan dari mereka oke mereka gak mau ya mereka maunya dengan harga 52.000 waduh gimana ya ini apa kita lepas aja atau gue sih maunya langsung bisa deal aja untuk Fatur Masihor cuma dengan angka 52.000 agak sedikit rugi juga sih atau kita lepas aja ya overratingnya cuma 49 juga kita langsung upset aja kalau begitu untuk Fatur Masihor pindah ke Finn Harps klub dari Irlandia oke deh berarti fix Fatur Masihor udah resmi meninggalkan PSM Makassar di bulan Januari ini di transfer musim dingin oke berarti tinggal melakukan transfer dengan Fatur Masihor aja sih belum beresmi juga sih sebenarnya statusnya tapi untuk saat ini Fatur Masihor bisa dibilang secara negosiasi dengan klub udah resmi pindah ke Finn Harps tapi untuk negosiasi dengan pemain belum ya untuk Rasid Bakri sendiri masih berlanjut negosiasinya belum ada berita lebih lanjut jadi kita tunggu aja oke juga gue kemarin sempat ngebaca beberapa saran dari kalian untuk mendatangkan pemain seperti Witan Sulaiman dan juga seperti Egy Maulana Fikri tapi gue udah tegaskan di beberapa episode sebelumnya kan dimana gue gak akan datangkan pemain yang mungkin secara relive mereka bermain di Liga Eropa karena kalau menurut gue itu akan merusak ini sih merusak karir mereka walaupun memang ini hanya di universe karir mode cuma gue agak merasa itu sangat disayangkan harus membawa mereka kembali ke Liga Indonesia sedangkan mereka lagi berkarir di luar negeri makanya gue lebih mentingin untuk cari pemain asli Indonesia di klub-klub Liga 2 atau Liga 1 jadi gak nyari yang udah berkarir di Eropa jadi agak sayangkan juga kalau misalnya memang gue mau manggil seperti Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri kemungkinan kalau memang gue mainin tim dari Eropa sedangkan ini gue lagi gak mainin tim dari Eropa oke disini ada final scout report masuk untuk Seimuroya Tomo Akimaki serta Masa Tomo Rizige tapi karena memang kita sudah melakukan transfer untuk satu pemain asing di lini belakang dengan masuknya Tomoya Inukai jadi kita gak perlu untuk melihat hasil report ini pastinya kita bisa langsung mungkin untuk pertandingan menghadapi Matsumoto Yamaga untuk match day kedua ini ini mungkin gue coba untuk pakai jersey jersey home aja sih soalnya tabrakan kalau putih-putih oke untuk formasi kita mungkin akan turun dengan oke ini gue agak sedikit tricky juga sih mungkin gue akan coba untuk turun dengan 4, 2, 3, 1 lah di pertandingan pertama kita di episode kali ini atau match day kedua pastinya oke Pluim agak sedikit kelelahan gue akan tarik dulu dan mungkin gue kasih kesempatan untuk pemain muda kita untuk unjuk gigi di pertandingan kali ini terus di Susanto untuk di lini tengah kemungkinan ya gue kasih masuk Yaakob Sayuri dulu mengatakan Ivan Jaya untuk lini depan mungkin Ezra Walian gue kasih kesempatan untuk bermain dari menit awal menggantikan Ade Melson karena Ade Melson juga di pertandingan kemarin tidak terlalu baik kan ketika menghadapi Western Sydney Wonders oke ini untuk lini tengah kemungkinan Irvan Jaya gue tarik keluar dulu gantikan bagus Skavi Evan Dimas gue akan kasih kesempatan untuk mungkin pemain muda lainnya oke ada Egy Setia kemudian Arvan mungkin masih tetap di bangku cadangan Abdurrahman yang akan gue tarik keluar oke Nukai gue kasih kesempatan deh untuk bermain di laga debutnya di pertandingan kali ini dan melawan tim Jepang juga kan oke Rony Perafai gue akan tarik mungkin gantikan Marko Andrianta dan gue masukin gantikan Asna Memang Kualam oke ini Teddy Salata sih nanti aja deh gue turunin masih ada murut juga gunawan duit cayu dan lain-lain oke kita turun dengan formasi 4-2-3-1 dengan beberapa pemain ini aja deh untuk BNAS Mara gue bawa taruh dibantu ke cadangan dulu gue kasih kesempatan untuk Ilman Sia karena di pertandingan pertama kemarin kan BNAS Mara kebobolan 3 gol tuh jadi kita bisa lanjut aja ke pertandingan matchday kedua antara PSM Akasa menghadapi Matsumoto Yamaga dan ya kita kembali lagi ke Panasonic Stadium dimana memang di matchday pertama bisa dibilang mimpi buruk kita datang ke stadion ini harus kalah telak dari Western City Wanderers memang secara kualitas di atas kertas memang kita kalah kan dan disini kita akan bertemu dengan Matsumoto Yamaga dan ini dia kick off pertama matchday kedua matchday kedua dari Champions Trophy Jepang pertemuan antara Matsumoto Yamaga menghadapi PSM Akasar dan kalau gue lihat tadi budget dari Matsumoto Yamaga mereka masih bermain di J1 ya ternyata tidak degradasi dan oke neparan ke dalam untuk Matsumoto Yamaga dekat dia ke Isma tadi Nakagawa Isma geser ke tengah berbahaya Leandro Pereira mantap sekali Marco Andrianta tapi clearance-nya masih tidak jelas Leandro ya mantap sekali Marco Andrianta berhasil menyebutkan bola dari kesalahannya tadi oke serangan balik cepat mungkin dari anak-anak PSM kita lihat Susanto kerjasama tadi dengan Sari Nabi Manu Mas Susanto itu tidak mau lari Ezra oke Ezra dapat terlepas mungkin Karsari Nabi Manu dalam kota Karsari Nabi Manu syuting keras dan berhasil menjebol gawang Matsumoto Yamaga 1-0 untuk keunggulan PSM Akasar di stadion Panasonic Suhita ini kita lihat gol yang sangat-sangat baik diciptakan oleh seorang Sari Nabi Manu lewat kerjasama tiga pemain kita Rusi Susanto tadi dengan Ezra Walian serta datang dari belakang Sari Nabi Manu untuk membantu serangan dan berhasil melepaskan syuting yang sangat keras di gawang Matsumoto Yamaga 0-1 untuk keunggulan PSM Akasar pastinya menghadapi Matsumoto Yamaga dimana mereka bertindak sebagai tuan rumah turnamen ini juga kan karena tim dari Jepang juga oke satu gol untuk Sari Nabi Manu umpan dari Ezra Walian walaupun tadi kalau kalian lihat Ezra Walian itu sedikit agak gak mau lari ya tadi untuk mencari ruang sedangkan dia menunggu dan untungnya tadi Sari Nabi Manu lebih baik untuk mempersiapkan ruang untuk dirinya sendiri oke Sari Nabi Manu lagi-lagi terupas cukup cantik Februari Adi masuk ke arah kotak final Februari Adi cuma untuk umpan tapi ditahan oleh Ono tadi satu kesempatan lagi-lagi datang dari pemain-pemain PSM dan kembali masih gagal tapinya sepak pojok untuk PSM sepak pojok pertama di menit 12 ini Sari Nabi Manu bersiap-siap untuk mengambil sepak pojok langsung crossing ke arah kotak final tapi gagal tadi untuk disundul dan ya oke tidak terkejar sama sekali oleh Februari Adi dan keluar dari lapangan pertandingan lemparan ke dalam untuk PSM Makassar oke dekat Sari Nabi Manu kembali kesempatan mungkin Susanto Susanto cuma untuk melakukan placing tapi masih gagal Susanto masih mendapatkan bola cukup baik kontrolnya Sari Nabi Manu sekarang kembali ke Rusi Susanto melihat ruang mungkin Susanto tapi tidak jelas percobaan tendangan dari luar kotak finaltinya melebar jauh banget dari sasaran tidak jelas tadi Susanto kayaknya harus dilatih lebih banyak tuh untuk long shootnya oke tidak jelas juga tadi dari Rusi Susanto mengumpan oke rebut kembali mantap sekali tapi keluar dari lapangan pertandingan lemparan ke dalam untuk Matsumoto Yamaga oleh Nakagawa sekarang dekat dia karena Isma tutup mungkin Susanto masih kuat Isma bukan karena Nakagawa ke kanan kotak finalti tapi setaninukai tapi ada polinya disalah berlayar Isma notusuting dan cukup keras mengarah ke gaung Hilmansha tapi bisa disave dengan cukup baik satu save krusial dilakukan oleh seorang Hilmansha shooting keras dari Isma tadi menuju gaung PSM dan berhasil di tepis walaupun ya terkena tiang ya tadi kepala dari seorang Hilmansha oke untung gak ada fisik yang berlebihan di FIFA ya itu kalau misalnya fisiknya di dunia nyata mungkin udah cedera oke kursinya bisa tahan tapi satu hal yang pengen gue ada di fitur di FIFA dan Pestu itu fisiknya lebih mendekati manusia nyata dimana kalau misalnya berbenturan akan lebih dan shading dari Leandro tadi itu masih bisa ditangkap ya kalau misalnya fisiknya lebih nyata seperti di live kan misalnya kebentur tiang gitu atau kesenggol dikit bisa cedera kan dan ya itu mungkin lebih baik kalau misalnya fitur itu ada tapi kembali lagi algoritma dari pembuatan game itu akan semakin susah kan oke Kakahashi Leandro Pereira geser dia ke tengah ke belakang ada Fujita kembali terupas ke arah Isma disana kembali ke belakang ada Fujita oke mantap sekali Saryana Bibanyu cukup kuat dia menghadapi pemain dari Matsumoto Yamaga tadi Ezra Walian sekarang kembali terupas dia melihat kosong Rasid Bakri maju masuk ke arah kota final Tumah Rasid Bakri cukup baik cuma untuk pressing ke arah sisi kiri tiang kanan dari gawang Matsumoto Yamaga tapi masih bisa diselamatkan oleh pemain Matsumoto Yamaga kita lihat Fujita sepertinya yang turun begitu jauh untuk menahan bola walaupun memang pressing yang coba dilakukan oleh seorang Rasid Bakri masih melebar di sisi kanan dari gawang Matsumoto Yamaga oke coba pojok untuk PSM Akasar yang kedua kalinya diambil oleh Sarina Bimanyu dekat mungkin ke arah Susanto sekarang Santo ke belakang oke cukup kosong dan syuting langsung dilakukan oleh Febriari Adi tapi masih bisa ditahan oleh keeper dari Matsumoto Yamaga oke Isma free kick tadi langsung ke arah kota final bisa ditahan mungkin oke mantap sekali Sarina Bimanyu dapat lagi mungkin berbahaya oleh Andro oke buang dong itu buang oke cukup baik kita lihat satu clearance yang memang tidak terlalu baik sih sebenarnya tadi Susanto buka ke arah sisi kiri dan lagi-lagi serangan dari arah sisi kiri Februari Adi kembali ke Susanto Susanto cukup kosong langsung membentur tiang kita lihat peluang yang sangat-sangat baik diciptakan oleh Rusdi Susanto tapi masih melebar dan membentur tiang sisi kiri dari gaung Matsumoto Yamaga kesempatan yang terbuang sia-sia dan masuk 3 menit terakhir dari bapak pertama ini kita lihat serangan dari Matsumoto Yamaga kembali cuma untuk membuat kemenangan pasti di pertanyaan kali ini dimana mereka juga sedang mengalami kekalahan pertama tadi di matchnya pertama dari mereka butuh kemenangan juga di pertanyaan kali ini tapi kita tidak ingin tampil untuk kekalahan kedua kalinya jadi kita butuh satu kemenangan juga di pertanyaan kali ini Sarana Bimanyu 3 menit tambahan waktu mereka ngeluasit Rashid Bakri terupas dia ke depan oke Ezra Walian buka ke arah sisi kiri ada Febriari Adi sana Febriari Adi cukup baik berlari dia oke coba untuk berlari tapi masih bisa di body charge oleh Paulinho tadi itu bukan Paulinho ini ya bukan Paulinho yang di CSL lah dan itu dia fluid akhir dari babak pertama Champions Trophy match day kedua untuk keunggulan PSM Akasar menghadapi Matsumoto Yamaga skor 0-1 mewarnai hasil babak pertama ini dimana goal cepat diciptakan oleh seorang Sarana Bimanyu di menit ke-6 memanfaatkan kerja sama serangan balik antara Susanto Ezra Walian serta Sarana Bimanyu dan cukup baik sih secara permainan di babak pertama ini gue lihat walaupun memang banyak kehilangan pasing-pasing yang sebenarnya tidak terlalu baik dan gampang banget bola kita kerebut hasil lainnya Western United ditanimbangnya itu oleh Western Sydney Wenders walaupun masih halftime juga oke secara statistik di babak pertama bisa gue bilang memang kita unggul secara syuting dan ya kita berhasil total menghasilkan 6 syuting berbanding 3 syuting dari Matsumoto Yamaga walaupun memang secara syuting on target atau syuting akurasi kita hanya berhasil menciptakan 2 dari 6 syuting kita memang banyak percobaan tadi yang kita lakukan cuma banyaknya syuting ya kita tahu ini secara statistik kan bisa saja syutingnya tuh mengarah ke gaung atau gimana tetap dihitung syuting kan dan secara position harus gue akui Matsumoto Yamaga tampil cukup baik di bawah pertama berhasil menguasai 58% penguasaan bola di pertandingan kali ini Marco Andrianta masuk di bawah kedua ini Inukai dan Inukai langsung gue kasih debut di pertandingan kali ini juga untuk bisa gue lihat kemistrinya di lini belakang dan secara penampilan di lini belakang memang masih kurang agak grogi-grogi juga sih cuma cukup baik untuk bisa menahan Matsumoto Yamaga sejauh ini oke Ezra Walian kesempatan dan dicatukan oleh Ono oke pelanggaran di luar kotak final T cukup dekat menu juga awam pastinya dan oke ini kesempatan emas untuk anak-anak PSM bisa menambah keunggulan yang saat ini masih unggul 0-1 menghadapi Matsumoto Yamaga jarak yang sedekat ini pastinya akan lebih mudah jika kita menggunakan mili jambluin cuma kita gak mengembau mili jambluin gue akan coba untuk pakai Susanto mungkin ya untuk mengambil free kick ini atau kita lihat dulu ada beberapa pemain opsi lain mungkin yang bisa kita pakai oke secara kemampuan waduh gak ada yang bisa lebih rusdi ya berarti rusdi aja deh yang kita pakai oke mengarahkan ke sisi kiri gawang dari Matsumoto Yamaga dan lanjut saja tapi bisa ditahan disave oleh Kremeyer Kremeyer tadi melakukan save untuk syuting free kick dari Rosi Susanto oke Nur Hidayat buka ke arah sisi kiri kembali coba untuk mainkan pasing-pasing pastinya coba untuk menarik pemain Matsumoto Yamaga agak sedikit maju karena kalau kalian lihat mulai di bawah kedua ini line mereka tuh agak sedikit turun sehingga kita coba untuk memancing mereka keluar dari area bertahan sih walaupun agak susah oke coba kita masuk di air tengah ah ya gagal tadi Rosi Susanto Leandro Pereira berbahaya serangan balik dari Matsumoto Yamaga mungkin Isma masih kuat disana berebut bola Paulinho sekarang coba untuk dikejar oleh Firzandika mantap sekali Firzandika tapi gagal tadi untuk berebut bola mantap Nur Hidayat cukup baik penjaganya terhadap Isma sangat baik oke Andrianta Sarana Bimanyu geser dia ke depan oke ke peluang mas mungkin gagal tadi Ezra Walian merebut bola Polo sekarang muasai bola masih Polo masih Polo kita lihat geser dia ke Fujita Leandro Pereira oke cukup baik Inukai itu dia satu percobaan intercept yang sangat baik oke terupas mungkin Nur Hidayat dari Ezra Walian cukup posong Nur Hidayat masih kuat dia Nur Hidayat Masih dalam kota Final geser ke tengah tapi gagal tadi menuju Febriari dan langsung disabu bersih oleh Nakagawa keluar dari lapangan pertandingan pergantian pemain dari Matsumoto Yamaga Leandro Pereira ditarik luar sepertinya menggantikan pemain bernomor punggung 50 dari Matsumoto Yamaga kelemparan ke dalam untuk kita Marco Andrianta dekat mungkin ke arah Yakubsayuri kembali ke belakang Marco Andrianta masih mencari ruang pasnya kita lihat sekitar 6 pemain dalam kota final tim mereka Rajit Bakri cukup baik pergerakannya Rajit Bakri coba untuk melewati pemain nomor punggung tiga-tiga tadi tapi masih gagal oke kembali Matsumoto Yamaga menghasil bola saran balik cepat kita lihat dari polo tadi berikan ke Sakano Sakano pemain yang baru masuk sepertinya geser ke depan ada Isma dalam kota final tim suiting lanjut ke gaung tapi masih bisa ditahan oleh Hilmansyah cukup baik kita lihat satu pertahanan dari seorang Hilmansyah dengan kedua lututnya berhasil menahan suiting keras dari seorang Isma dan berhasil menjaga gaung kita 2 save krusial berhasil dilakukan oleh seorang Hilmansyah dari sepak seorang Isma di bawah pertama dan di bawah kedua ini ya oke sepak pojok Takahashi ke dalam kota final tim masih bisa ditahan oleh Andrianta tapi masih menjatuh di kaki Ono tadi berikan ke gaung Paulinho dalam kota final tim melakukan suiting tapi masih bisa ditahan Inukai oke Rashid Bakri serangan balik cepat mungkin bukakan arah sisi kanan terlihat kosong Yaakub Sayuri berlari coba untuk kejar Hatori tapi cukup jauh Yaakub Sayuri beri umpan jauh dia ke arah Ezra tapi gagal lagi-lagi percobaan umpannya terobosan tadi ke arah Ezra Walian kita lihat memang agak gimana ya umpan kita di pertanyaan kali ini masih belum kebentuk lagi nih mungkin karena memang jeda akhir Desember kemarin ya membuat pemain kita tuh agak sedikit kehilang kemistrinya gue berharap sih ada sedikit perubahan lah ini gue coba untuk tarik masuk Bagus Khafi menggantikan Rusanto kemudian Setia yang akan gue masukkan menggantikan Rashid Bakri dan Arvan gue kasih kesempatan juga menggantikan Syarah Nabi Manyu dan untuk penyerang Ade Melson mungkin gue coba untuk masukin menggantikan menggantikan Ezra Walian 4 menyerang main sekali dua sepastinya gue coba untuk ganti di pertanyaan kali ini masuki 11 menit terakhir babak kedua sepak pojok kedua kalinya untuk Matsumoto Yamaga langsung takah hasi kira-kira tapi nanti berbahaya Sakano Makoan heading tapi masih melebar di sisi kiri dari gawang PSM Makassar kenapa Matsumoto Yamaga pak uh heading yang cukup baik sih dari Sakano walaupun masih melebar di sisi kiri untungnya cukup beruntung kita agak susah memang berdual udara di FIFA 20 gue gak tau nih harus mencet apa kalau misalnya kita duel udara bisa lompat setinggi itu karena gue liat pemain-pemain AI itu lompatnya tinggi banget bagus coffee Arvan desert kembali bagus coffee ke depan ada Ade Milsson sekarang kesempatan mungkin Ade Milsson oh cukup baik masih dapat Ade Milsson terlupa sekarang bagus coffee terpisah ditahan oleh Smeyer tadi dan masih gagal kesempatan kita untuk menambah keunggulan masih gagal untuk dinebur lagi tadi kita lihat di sisi kanan ada polo disana polo disjatuhkan oleh Fabi dari Adi dan ya pelanggaran kata Wasid dan kalau kalian lihat badge di sisi kanan dari PS Makassar itu udah berdua ya Liga 1 nya jadi Liga 1 Champion karena kita pemenang musim kemarin ya tackle yang cukup berbahaya sih pantas untuk diganjar kartu kuning tadi seorang Febriari Adi tackle yang cukup keras ke arah pemain dari Matsumoto Yamaga oke pergantian pemain ketiga atau keempat ini dari Matsumoto Yamaga Isma ini terkeluar ya karena memang sepanjang permainan juga Isma agak kesulitan untuk bisa menembus gaung kita oke dapat oke cukup baik ini ukay kontrolnya cukup baik tapi kemana itu tadi clearance nya satu pertahan kita melakukan kesalahan hampir saja blumber dan cukup berbahaya di akhir babak kedua ini 3 menit tersisa di waktu normal bagus ke Afi geser dia ke tengah ada Arvan serangan balik cepat mungkin Arvan cukup baik kita lihat Arvan masih Arvan masih mencari temannya pastinya tidak ada yang membuka geser ke tengah dulu ada Adi Milsen oke cukup baik bagus ke Afi kembali Adi Milsen dapet beluang cukup lakukan shooting tapi masih bisa ditahan oleh Kraymeyer aduh masih susah gila oke teman 3 menit kita masih unggul sih ini kita cukup mainkan position aja menunggu akhir dari babak kedua ini pastinya di match day kedua tentu saja kemenangan yang paling penting untuk kita dapatkan kesempatan lagi-lagi dapat oke masih gagal tadi umpan terupas dari bagus ke Afi ke Arani Milsen dan itu dia akhir peluang babak kedua match day kedua berhasil kita menangkan 3 poin full kita berhasil dapatkan dan membawa kita berhasil menahlukan Matsumoto Yamaga dan dengan ini Matsumoto Yamaga udah bisa gue bilang mereka tersinggir ya tapi tergantung kita akan lihat dulu hasil dari pertandingan Western United menghadapi Western Sydney Wonderers tapi memang secara poin sih bisa gue bilang Matsumoto Yamaga udah gak punya peluang sih untuk bisa melanjutkan ke semifinal karena memang mereka udah menelan 2 kekalahan pertama dari Western United dan ya yang sekarang mereka kalah dari kita tentu saja kita wajib untuk memenangkan pertandingan terakhir sih kalau mau lolos kita akan lihat nanti juga sekaligus grup A dan grup B untuk Champions Trophy dan secara statistik harus gue akui kita tampil cukup baik di bawah kedua kita kembali tampil dengan cukup jorjoran di lini depan cuma total shooting on target kita loh masih kalah dari mereka mereka punya 7 shooting dan 5 on target sedangkan kita punya 8 shooting dan 4 on target memang secara shoot akurasi gue harus akui Matsumoto Yamaga tampil cukup baik di pertandingan kali ini walaupun secara position bisa gue bilang kita unggul walaupun cukup tipis dan beberapa kali tackle kita lakukan ya ada 2 foul juga dari kita dan satu kesempatan yang menurut gue bisa sebenarnya menghasilkan goal itu dari free kick tadi cuma memang Rusi Susanto kayaknya tidak terlalu kencang tadi free kicknya dan gagal untuk menembus gawang Kraymeyer tadi dan ya itu dia hasil dari babak kedua ini tentu saja kita berhasil mengumpulkan 3 point full di match day kedua ini dan cukup baik sebenarnya Sarinabimanyu keluar sebagai man of the match juga setelah satu goalnya yang dia sarankan ke gawang Kraymeyer atau gawang Matsumoto Yamaga dan Ezra Walian yang memperoleh satu asis setelah memberikan umpan kepada Sarinabimanyu walaupun secara di dalam pertandingan gue melihat Ezra Walian kurang bermain cukup baik ya dimana memang sepanjang 70 menit pertandingan gue kasih kesempatan striker kita belum bisa mencetak goal di match day pertama maupun match day kedua Ademalsen juga setelah masuk gue kira akan ada perubahan tapi sama aja dan Hilmansyah 3x save yang cukup krusial 2 diantaranya dari tendangan Isma ya kalau kalian ingat dimana memang sepakan Isma cukup keras mengarah ke gawang kita dan untung bisa ditahan oleh seorang Hilmansyah dan Western United harus tunduk dari Western Sydney Wanderers dengan skor 1-2 tadi setelah di wak pertama menerima hasil seri dan oke ada transfer masuk untuk Muhammad Arvan menarik ini dari FC Heidenheim 1846 kayaknya tim dari Liga Jerman ya oke ini tawaran yang cukup tinggi dari harga semula seorang Muhammad Arvan di angka 775 ribu US dollar dan tawaran yang masuk dari FC Heidenheim sebesar 880 ribu kayaknya kita harus sedikit berdiskusi soal negosiasi yang masuk dari FC Heidenheim ini sih untuk Arvan sendiri sebenarnya gue masih ingin mempertahankan dia terutama dia menjadi pemain kunci kita di lini defensive midfielder kan sesudah nama dari seorang Saran Abimanyu walaupun memang santar terdengar kemarin tuh kita ingin ngelepas Saran Abimanyu walaupun ya masukkan dari kalian juga kita harus pertahankan keduanya untuk kedepannya terutama di musim ini kita akan menjalani 3 kompetisi resmi kan FC Champions League PL Indonesia dan juga Liga 1 oke untuk grup stage dari Champions Trophy Jepang sendiri kalian bisa lihat dengan hasil Western United kalah tadi membuat mereka tertahan di posisi kedua dengan 1 kali kemenangan dan 1 kali hasil kalah dengan 3 poin Western Sydney Wanderers sudah pasti melanjut ke babak semifinal dengan kemenangan menghadapi Western United sementara kita berada di posisi ketiga dengan 3 poin untuk grup B sendiri Sydney FC berhasil meraih hasil kemenangan cukup telak menghadapi Fakilitas Sendai dengan skor 3-0 kemudian Sakantosu berhasil mengalahkan Urawa Reds oke Urawa Reds ini salah satu tim yang gue pengen banget ketemu di final ataupun semifinal dari Champions Trophy jadi gue berharap mereka bisa lolos sih walaupun memang dengan kondisi saat ini mereka berada di posisi terbawah dari grup B dengan 1 poin sementara di atasnya ada Fakilitas Sendai dengan 3 poin dan Sakantosu masih ada kesempatan sih untuk Urawa jika mereka berhasil mengalahkan Fakilitas Sendai dan mengumpulkan 4 poin sementara mereka juga harus berharap Sakantosu bisa di kalahkan oleh Sydney FC di match day ketiga dan untuk kita juga sebenarnya kita dan Western United sama-sama punya kesempatan untuk bisa lolos walaupun secara goal difference kalau misalnya hasilnya imbang yang akan lolos itu Western United oke ini ada tawaran masuk lagi untuk Ramdhani Rohani yang memang kita rencana untuk lepas dia kan di musim ini jadi ada tawaran masuk dari GIF Sunsville gak tau ini kayaknya klub Sweden ya atau klub dari mana nih gue baru denger juga nih untuk tawarannya masuk di angka 190 USD dan harga saat ini seorang Ramdhani Rohani di sekitar 250 USD jadi kemungkinan besar kita akan renegosiasi dulu karena memang kita akan melepas Ramdhani Rohani dan terutama klub yang berminat klub dari Eropa nih gue cukup tertarik untuk bisa melakukan sedikit negosiasi untuk harga Ramdhani Rohani saat ini oke karena harga dia di angka 250 gue coba untuk naikin mungkin di angka 250 juga untuk overrating dia yang sebesar 59 dengan umur 17 tahun gue rasa seharusnya mereka bisa nerima gue harap mereka terima untuk angka 250.000 USD harga Ramdhani Rohani kita lihat oke mereka terima cukup baik menarik sih walaupun menang kayaknya kita bisa minta lebih tadi untuk harganya tapi 250.000 USD udah termaksud tinggi sih untuk salah satu striker muda kita produk dari Yacht Academy PSM Makassar oke dengan ini Ramdhani Rohani udah resmi ke Stansvale tinggal melakukan negosiasi dengan Ramdhani Rohani walaupun tergantung kita akan lihat bagaimana nanti reaksi dari Ramdhani Rohani soal penjualan dia dan oke ada transfer masuk lagi oke ini Nadeo udah selesai ya untuk final reportnya dan ada transfer masuk untuk Kadek Sugiarto dari Beijing Rainhead tadi oke nanti kita akan lihat juga untuk Nadeo Arga Winata overrating dia di angka 68 umur masih 24 tahun kemungkinan besar kita bisa mendapatkan dia juga untuk Kadek Sugiarto mendapatkan tawaran dari Beijing Rainhead di angka 84.000 USD sedangkan value dia saat ini 110.000 USD jadi kemungkinan besar kita akan renegosiasi juga dan kita akan ngelepas salah satu pemain muda kita di posisi Central Midfielder ini yang masih berumur 17 tahun jadi kita langsung aja untuk renegosiasi dengan perlakilan dari Beijing Rainhead untuk harga transfer dari Kadek Sugiarto untuk saat ini memang harganya ada di 110.000 kemungkinan besar gue akan coba untuk masukkan proposal baru di angka mungkin 100 100 berapa ya 100 125.000 ya kita coba dulu untuk 125.000 semoga mereka terima kita submit langsung overnya 125.000 untuk seorang Kadek Sugiarto overratingnya 53 sih memang termasuk terendah tapi gue harap bisa diterima oke mereka gak mau terima mereka minta di 94.000 kayaknya itu udah harga pas dari mereka gimana ya ini apa kita langsung terima atau gue coba untuk counter lagi mungkin ya di 110.000 semoga mereka terima sih 110.000 kita coba untuk dia angka 110.000 udah harga sekarang dia sih jadi gue berharap mereka terima kita lihat tanggapan dari pihaknya oke mereka terima 110.000 untuk Kadek Sugiarto oke coba menarik dua pemain muda kita udah terjual tapi kemungkinan besar kita akan nyari lagi sih dari Yota Academy dan gue juga belum nyuruh scouting kita sih untuk pemain muda berangkat nyari talenta baru tapi gue akan coba untuk nanti nyari terutama yang teknikali gifted kan supaya lebih mudah oke untuk keeper Nadeo Argawinata udah datang ini final scoutnya Nadeo Argawinata dan TJ Pakualam bisa dibilang secara umur unggul Nadeo Argawinata dan secara overrating juga rataannya lebih unggul seorang Nadeo Argawinata dengan 68 overrating kan dan bisa gue bilang kedua keeper ini memang punya pengalaman tapi TJ Pakualam lebih besar kan pengalamannya walaupun secara kalau kalian lihat goalkeepingnya GK diving dari Nadeo tuh di angka 67 GK handlingnya di 70 kickingnya 69 sedangkan oke perbedaannya tuh hanya di reflex aja sih yang lebih tinggi di TJ Pakualam sedangkan Nadeo Argawinata secara keseluruhan rataannya tuh bisa dibilang lebih tinggi oke ini keputusan yang agak sedikit berat sih kalau memang kita mau mengambil yang pengalamannya lebih baik kita bisa mengambil seorang TJ Pakualam tapi kalau kita misalnya ingin proyeksikan kedepannya lebih baik walaupun memang ini musim terakhir sih jadi ya tergantung pilihan tapi bisa aja sih kita coba untuk ngambil Nadeo walaupun memang secara keseluruhan dia udah punya syarat pengalaman juga pernah bermain di Borneo FC selama berapa musim tuh 2 atau 3 musim gue agak lupa sebelum pindah ke Bali United kan walaupun memang karena covid juga dia kehilangan jam terbang di Bali United dan oke untuk match ini ketiga kita ini kita akan menghadapi Western United secara poin bisa gue bilang kita poinnya sama cuma Western United unggul di goal difference aja mereka unggul cukup besar di goal difference karena memang mengalami kekalan tipis aja dari Western City Wanderers jadi mereka bisa dibilang akan turun dengan defensif di pertandingan kali ini gue rasa karena memang mereka mungkin mewanti-wanti juga sih karena dengan hasil seri aja mereka udah pasti lolos karena secara goal difference mereka udah udah bisa lah lebih unggul daripada kita jadi mereka tinggal nyari poin seri aja cuma kita datang ke pertandingan ini kan kita coba untuk menang walaupun memang gue akan coba untuk merotasi besar-besaran juga melihat beberapa pemain kita kelelahan di pertandingan menghadapi Matsumoto Yamaga kan jadi gue coba untuk merotasi dan semoga aja kita bisa meraih hasil poin penuh dimana Western United juga gak mau kalah di pertandingan kali ini mereka lebih memilih memilih seri ketimbang menang sih yang gue lihat tapi kita akan coba untuk manfaatkan momentum ini untuk bisa meraih hasil poin penuh melihat Western United kemungkinan besar tidak akan bermain all out karena mereka kemungkinan besar mereka akan menyimpan squad mereka untuk semifinal kan sedangkan kita kita bisa turun dengan beberapa pemain starting eleven kita karena kemarin kita coba untuk turunkan beberapa pemain muda kita akan menghadapi Matsumoto Yamaga dan untungnya kita berhasil menang dengan skor tipis aja sih 0-1 tapi gue harap kita bisa setidaknya at least bawa pulang 3 poin dan berhasil mengamankan satu tiket menuju ke semifinal dari Champions Trophy Jepang ini karena Matsumoto Yamaga juga udah gak punya kesempatan untuk lolos kemungkinan besar mereka menghadapi Western Sydney Wanderers gak terlalu all out juga sih karena memang tapi mereka butuh poin sih karena melihat mereka tuan rumah juga gak mungkin mereka pulang dengan tangan kosong jadi mereka akan tampil cukup all out dan gue harap sih Matsumoto bisa menang lah oke ini dia kick off pertama dari matchday ketiga pertandingan antara PSM Akasar menghadapi Western United selamat menyaksikan pastinya matchday ketiga ini dan penentuan siap yang akan lolos menemani Western Sydney Wanderers menuju semifinal dari Champions Trophy Japan oke dari sisi kiri UL disana coba untuk diganggu oleh Asnawi tapi ke belakang ada Pain 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 geser ke tengah ada Berisha berbahaya Berisha depan kotak penalti kita tapi berhasil dipotong oleh Abdul Rahman tadi cukup baik kita lihat salah satu defender senior kita bermain cukup baik di pertandingan kali ini Plum serangan cepat dari Plum sekarang geser buka karasi sekarang ini pancaya kembali ke arah Plum mungkin tapi gagal tadi berhasil dipotong dan oke ini salah satu atmosfer yang cukup baik kalian bisa lihat di lapangannya ada cahaya sore dari Viva dan cukup tinggali seorang Ade Milsson tapi masih melambung cukup tinggi satu peluang dari Ade Milsson kita lihat cukup kencang sih menuju gawang dari Western United walaupun memang masih melambung cukup tinggi padahal udah cukup kosong tadi posisi benendang dari seorang Ade Milsson ya ini salah satu fitur yang gue suka juga di Viva sih karena memang kualitas langitnya tuh lebih bagus dari PES gak tau kenapa PES semakin ke belakang juga kualitas langitnya tuh macam semakin menurun dimana kalau kalian lihat perhatikan gameplay PES langitnya tuh kayak putih aja gitu gak kelihatan awan kecuali memang kalau kameranya dari jauh dan ini atmosfer dari Viva gue cukup suka sih sore harinya Berisha gak usah bola di area lini pertanian kita oke cukup baik lagi-lagi tapi tidak jelas dari clearance yang masih bisa potong berbahaya oke terjebak offside sepertinya pemain dari Western United oke cukup beruntung lini belakang kita satu kesalahan yang tidak baik tadi dilakukan oleh seorang siapa ya tadi tuh Bagus Adi yang melakukan kesalahan di lini belakang tidak jelas banget itu tadi clearance-nya malah menuju Berisha untung aja terjebak offside dan juga seorang Abdul Rahman cukup baik mengawal lini belakang kita sih Irvan Jaya geser ke tengah Pluim oke ada Milsson ada Milsson lepas tadi kita lihat bola yang coba dibawa oleh Ade Milsson Pasquale Payne buka kare sisi kiri Yuel kembali ke Berisha oke kita lihat Asnawi coba untuk menutup pergerakan Yuel masih gagal berikan ke tengah Berisha kembali bersama dengan Yuel kita lihat bola-bola pendek dari Western United cukup baik Payne sekarang coba untuk melewati dan berhasil masuk ke arah kota penalti geser Berisha lakukan shooting tapi masih bisa ditahan kita lihat cukup baik lini belakang kita untuk mengawal beberapa bola pendek dari Western United dan berhasil menutup pergerakan Berisha tadi oke serangan balik cepat mungkin dari kaki Arvan kerjasama dengan Irvan Jaya kembali Arvan Arvan buka lagi ke kanan ada Irvan Jaya Irvan Jaya cukup kosong masuk ke arah kotak final mungkin Irvan Jaya di dalam kotak final kirim umpon ke tengah tapi gagal tadi menuju Ademilson Evan Dimas kembali Ademilson tapi masih gagal ditutup tadi langsung cukup cepat kita lihat bagaimana transisi lini belakang dari Western United FC kita lihat memang bagaimana disiplinnya lini belakang dari Western United cukup baik dan seperti gue bilang mereka akan turun begitu bertahan dan kalian bisa lihat sekitar 4 pemain 8 pemain dan shooting dari seorang Evan Dimas tapi masih gagal ditahan oleh Scott tadi sekitar 8 pemain atau 6 pemain itu di area lini belakang menutup pergerakan dari seorang Ademilson padahal kita udah coba untuk gunain 4-3-3 dan berbahaya UL cukup kosong disana langsung dari kip pertandingan bisa ditahan oleh Abdul Rahman 3 kali melakukan intercept yang cukup baik seorang Abdul Rahman di lini belakang PSM Makassar tampil sangat baik kita lihat jendela belakang kita ini dan untung aja kita masih perpanjang dia 1 tahun kan melihat bagaimana kontribusinya dan lagi-lagi Ohan Sabari dapat kesempatan untuk shooting ke arah gawang Scott tadi tapi bisa ditahan dan gagal anak-anak PSM memanfaatkan kesempatan untuk bisa mencetak gol di menit ke-41 tadi walker dari sisi kiri coba untuk ganggu peluang tadi tapi Payne mendapatkan bola coba Payne melewat pemain kita Dorisya mendapatkan kesempatan cuti tapi disertan oleh Benia Sabara kita lihat di sisi kanan Apia coba untuk diganggu masih Apia masih coba untuk diganggu kita lihat Abdul Rahman lagi-lagi melakukan intercept yang cukup baik di lini belakang kita intercept yang ya menjadi bola kita pastinya setelah tadi berhasil ditahan dan terkenal kaki Apia kembali kita lihat lini belakang kita cukup disiplin cukup baik bermain dengan sangat tenang mengawal lini depan dari Western United FC dan ya kredit lebih gue kasih ke Abdul Rahman tentunya menjadi general lini belakang kita setelah kurang lebih 4 intercept telah dilakukan tambah 2 menit diberikan oleh Wasid tentunya di akhir balap pertama ini cukup seru pertanian kali ini melihat bagaimana kedua tim saling berbalas walaupun memang Western United terkesan lebih defending di pertanian kali ini tentunya ingin memanfaatkan momentum dan itu dia akhir dari babak pertama skor masih kacamata belum ada gol beberapa peluang terjadi sebenarnya dari kaki pemain kita terutama Ade Milsson beberapa kali mendapatkan peluang di depan gawang dari Scott atau Western United FC tapi masih melebar di atas mister gawang Western United FC dan cukup beruntung pastinya untuk mereka dan kita harus berusaha lebih lagi di babak kedua tentunya gue harap kita masih bisa bermain lebih terbuka lagi di bawah kedua walaupun memang Western United tentunya tidak akan mengendorkan lini belakang mereka secara statistik bisa gue bilang kita lebih unggul mulai dari position shooting walaupun memang beberapa kali shooting kita masih melebar dan tentu saja bisa dihadang oleh keeper dari Western United yaitu Scott secara position kita unggul cukup tipis sebenarnya tidak terlalu baik dan gue harap di bawah kedua ada perubahan dan secara permainan juga bisa gue bilang beberapa kali passing kita tuh masih belum kembali baik sih memang tekanan atau pressure dari pemain musuh juga berpengaruh ke permainan kita pas sekali masuk ke bawah kedua ya ini Rony Perai Perai tadi bagus sekali headingnya Owan Sapari coba untuk kirim terupas karena Evan Dimas sekarang muasai bola kembali karena Owan Sapari sekarang Owan Sapari cukup baik kita lihat Owan Sapari menunggu perkerakan dari Lini Jampulim Lini Jampulim datang dari Lini kedua kirim terupas ke arah Ademilson sekarang Ademilson melakukan syuting tapi masih kembali melebar di atas Mr. Gawang terlalu cepat terlalu terburu-buru seorang Ademilson mengambil syuting yang memang posisinya cukup terbuka tadi untuk melakukan syuting ke arah Gawang dari Western United walaupun memang cukup sial dia di peranian kali ini beberapa kali kesempatan dia dapatkan tapi masih melebar dari Gawang Western United oke UL buka ke arah sisi kiri ada pain disana coba untuk diganggul oleh Asnawi Asnawi cukup baik menjaganya menuju pain tapi dapat UL disana kembalikan kepada pain di belakang masih pain mendapatkan bola cuma untuk diganggu kirim bola tapi bisa ditahan oleh seorang Abdul Rahman cukup baik lagi-lagi intercept cukup baik Kirvan Jaya kirim trupas oke cukup posong seorang Adi Milsen Asi Adi Milsen Adi Milsen gagal melewati Bilon tadi kita lihat terlalu terbaru-baru juga tadi untuk melakukan rotasi ke area lini belakang tadi seorang Adi Milsen oke kesempatan lagi-lagi dapat Owen Sapari trupas kembali Adi Milsen di area kota final di Adi Milsen tapi gagal coba untuk melewati lini belakang dari Western United masih dapat lagi-lagi serangan demi serangan dilakukan oleh PSM Makassar Arvan masih Arvan cuma untuk kirim shooting langsung ke arah gawang Scott tapi masih gagal bisa diamankan cukup baik oleh Scott pergantian pertama dari Western United kita lihat diganti itu salah satu pemainnya UL sepertinya yang ditarik keluar gantikan pemain lainnya oh bukan ya Burgess digantikan Ira Dukunda Ira Dukunda yang ditarik keluar menggantikan Burgess tadi Evan Dimas lagi-lagi kesempatan untuk melakukan shooting mungkin berikan kerjasama umpan dengan Ade Milsen tadi dapat Ade Milsen melakukan shooting tapi masih melebar di sisi kiri sudah bagus tadi kerjasama dengan Evan Dimas tapi shootingnya harus diperhatikan masih melebar kita lihat belum ada shooting on target dari Ade Milsen total udah 3 kali shooting mungkin dia dapatkan di babak kedua ini tapi masih belum bisa menembus lini atau gawang dari Western United wansapari Evan Dimas oke kirim terupas ke arah kuljam Pluim ah gagal tadi dipotong oleh Burgess UL sekarang ngasih bola coba untuk di body charge oleh Pluim dan dapat gila Pluim udah tual gitu tapi masih bisa fighting sih gua lihat wansapari kirim terupas mungkin karena Milsen tapi bisa ditahan oleh Uskok tadi paskulah Apia sekarang lagi-lagi beberapa kali terupas kita coba untuk dikirimkan ke striker tapi masih gagal dan gua harus bisa bilang sih memang sampai masuk ke babak kedua ini masuk ke menit 75 lini belakang dari Western United masih cukup kuat dan masih cukup baik menjaga lini belakang mereka dan belimpinnya kesempatan tapi gagal tadi waduh banyak banget luang kalau kalian bisa lihat sepanjang babak pertama hingga babak kedua ini tapi belum belum bisa dikonversi menjadi gol juga dan kita cukup menekan Western United loh ya memang seperti gua bilang tadi mereka akan turun dengan lebih defensif dan mereka mudat banget kehilangan bola tapi lagi-lagi belakang mereka tuh cukup disiplin untuk bisa menjaga jangan sampai gaang mereka terbobol kan Evan Dimas kesempatan Adam Nilsen di Arquette Final di syuting masih melambung di atas Mr. Gawang kesempatan gila kesempatan demi kesempatan didapatkan oleh Adam Nilsen tapi masih belum menjadi harinya untuk bisa menciptakan gol dan ini udah total 3 match gua mainin dia dari match day pertama di match day kedua menjadikan super sub dan di match day ketiga dari starting event tapi belum bisa berbuat banyak sih waduh kasian banget sih Adam Nilsen masih belum mendapatkan kesempatan untuk bisa menciptakan gol walaupun memang punya banyak peluang too many chance tapi tidak bisa dikonversi menjadi gol oke setiap body gua coba untuk masukin menggantikan Owan Sapari murud juga gua coba untuk tarik masuk menggantikan Adam Nilsen dan terakhir bagus kafi gua tarik masuk menggantikan Irfan Jaya dan Tovan Abrian mungkin gua kasih kesempatan untuk bisa turun di friendly match ini atau pertandingan kompetisi non resmi oke kompetisi pramusim bukan friendly match kompetisi pramusim salah gua bilang tadi oke 5 syuting dari Adam Nilsen ternyata baru landing 2 dari Berisha oke 10 menit tersisa di waktu normal tentunya kita masih punya kesempatan untuk bisa menangkan pertandingan kali ini dan Western United memang terlihat banget akan mengakhiri pertandingan ini dengan hasil seri oke Burgess dan ya gagal lagi-lagi kita lihat dan ya memang terlihat banget sih mereka akan mereka akan coba untuk mempertahankan hasil seri ini Setia Budi dari sisi kiri cukup baik pergerakannya kita lihat masih Setia Budi melihat pergerakan Murot di arah kota final Murot syuting berhasil mengolongi seorang squad dan berhasil menciptakan gol pertama untuk PSM di pertandingan kali ini 1-0 penampilan Murot cukup baik dan ini dia hasil yang cukup baik diciptakan oleh seorang Murot gila walaupun memang gue coba untuk baru mainkan dia kan di pertandingan kali ini dan berhasil memanfaatkan umpan dari Setia Budi gila cantik banget gol dari Murot oke inilah mengapa alasan gue coba untuk mempertahankan Murot selain memang overratingnya cukup tinggi dan bagaimana determinasi dia dan ya bagaimana pilihan-pilihan dia di lini depan cukup baik walaupun memang ini baru match pertama dia bersama PSM di musim 2023 ini kan eh 2022 ya oke masa depannya yang cerah untuk lini depan PSM Akasar pastinya dengan adanya Murot dan Taufan Setia Budi dua pemain yang baru gue masukin menggantikan Owan Sapali dan Ade Milsen dan satu peluang langsung dari Murot dan lagi-lagi kita lihat walau ya kesulitan Murot tadi disana berebut dengan Burges tapi tadi perjuangan dia cukup baik coba melakukan penjagaan terhadap Burges tadi oke Arfan cukup baik oke berikan kelari bagus Kavi dan kontribusi dua pemain muda kita tampil cukup baik di pertandingan kali ini kita lihat Murot sekarang kembalikan dia ke arah Pluim buka ke arah sisi kanan oke bagus Kavi cukup kosong masuk ke arah kotak final itu mungkin masih bagus Kavi kiri mempencaral Taufan Setia Budi tapi masih gagal Pluim Taufan Abrian dapat kesempatan untuk lakukan syuting tapi masih kita lihat melambung di atas Mr. Gawang dari Scott ya satu peluang yang masih belum menemui targetnya pastinya dari Taufan Abrian walaupun memang dia masuk ke dalam transfer list kita dan kemungkinan besar kita akan ngelepas dia juga sih Taufan Abrian tapi gue akan lihat juga sih penampilan dia di pertandingan kali ini cukup baik sih walaupun kesempatannya hanya 10 menit gue berikan dia berhasil menciptakan satu peluang ke arah Gawang Western United cukup baik Taufan Abrian mungkin kita bisa pertimbangkan lagi untuk menarik dia dari transfer list kita Abrian Taufan Setia Budi Taufan Setia Budi masih menghasilkan bola kita lihat pergerakan dia cukup baik bergeser ke tengah ada Wiljam Pluim Mas Wiljam Pluim coba melakukan syuting dari waktu final lagi-lagi dapat kesempatan dua kali berturut-turut seorang Wiljam Pluim dan itu dia akhir dari Pluid babak kedua gila oke kemenangan yang tiba-tiba saja kita dapatkan di akhir-akhir babak kedua dan datang dari pemain muda kita seorang Murot tampil cukup baik di pertandingan kali ini satu golnya mendapatkan umpan dari seorang Taufan Setia Budi juga oke satu kesempatan satu gol langsung diciptakan oleh Muhlis Murot berhasil menjadi pembeda di pertandingan kali ini dan tentu saja dia akan punya kesempatan besar di musim ini pastinya melihat penampilan dia yang cukup baik di pertandingan menghadapi Western United tapi gue harap jangan angin-anginan juga sih seorang Murot pastinya Mulis Murot satu nama yang akan terus bertahan di PSM untuk lini depan pastinya oke secara satis ini kalian bisa lihat memang kita unggul sangat-sangat jauh tidak kasih kesempatan di babak kedua untuk Western United untuk bisa bernafas di lini depan mereka dan ya lini belakang mereka harus dengan menerima dengan lapan dadah kekalahan yang mereka terima di pertandingan kali ini dari seorang anak muda berumur 17 tahun kalau nggak salah ya Mukilis Murot berhasil mencumpulkan bola ke Gawang Squad 13 kali syuting berbanding 2 syuting memang kelihatan banget sekali timbangnya dari kedua tim kita tampil cukup baik walaupun memang beberapa syuting yang kita hasilkan ya bisa gue bilang ada beberapa yang bisa jadi peluang penting terutama dari syuting seorang Ade Milsson kan total kita cuma menghasilkan 6 syuting on target dan itu pun nggak ada salah satu kalau nggak salah dari Ade Milsson jadi cukup sial sih kita bisa bilang Ade Milsson di musim ini tapi gue berharap ini hanya terjadi di pramusim gue berharap di Liga 1 kembali ke top performanya seorang Ade Milsson dan kalau kalian lihat 5,8 gila Ade Milsson sial banget sih dia di pertandingan kali ini tapi Sotoven Sentia Budi keluar sebagai man of the match di pertandingan kali ini karena K-Pass nya berhasil dimanfaatkan oleh Moulis Murot dan dikonversi menjadi gol dan Moulis Murot berhasil menciptakan satu gol di turnamen pramusim ini dan Ade Milsson serta Ezra Walian masih belum bisa menciptakan gol untuk PSO Makassar Bagus Kavi tampil kurang baik sebenarnya di pertandingan kali ini walaupun gue kasih kesempatan 10 menit aja tapi gue berharap Bagus Kavi masih bisa berkembang pastinya gue coba untuk cari posisi yang lebih pas untuk Bagus Kavi gue coba untuk mainin di kanan ataupun di kiri nantinya karena memang dia fleksibel juga bisa mainin di posisi itu selain striker ya jadi gue coba untuk manfaatkan itu oke itu dia hasil dari pertandingan kedua kita di episode kali ini atau match day ketiga kita dari Champions Trophy dan Western City ditahan imbang oleh Matsumoto Yama agak gila oke kita berhasil lolos pastinya mengamankan satu tiket ke semifinal dari Champions Trophy oke Masihor Fatur Masihor udah terjual oke ke Finn Harps ya kemudian Tovan Abrian mendapatkan tawaran dari Krewi Alexandra padahal baru gue puji tadi dan ya seperti yang gue bilang tadi sepertinya kita harus mempertimbangkan lagi sih untuk Tovan Abrian atau gimana nih kita ngelepas Tovan Abrian ke klub yang meminta dia Krewi Alexandra atau kita masih bisa pertahankan oke gue agak sedikit bingung nih sedikit bimbang untuk seorang Tovan Abrian walaupun memang perampilannya tadi tidak terlalu baik-baik juga sih syutingnya juga masih melambung cukup tinggi tapi gue harap ya ada perkembangan lebih oke jadi kemungkinan besar seorang Tovan Abrian kita cuma untuk tahan dulu ya atau ini gimana nih soalnya kalau market value dia tawarnya sih cukup rendah juga dari Krewi Alexandra mereka cuma meminta Rp160.000 sedangkan harga aslinya kan dia Rp230.000 jadi kemungkinan besar kita masih bisa mempertahankan Tovan sih atau menurut kalian gimana kita ngelepas Tovan Abrian aja takutnya sih dia juga gak dapat jam terbang untuk Arvan gue masih hold juga pastinya meminta tawaran dari kalian dan oke sebelum itu kita lihat dulu bagian dari semifinal Western Sydney Wanderers yang lolos bagi juara grup A akan bertemu dengan Ura Warez oke Ura Warez lolos oke kita kemungkinan besar bisa bertemu Ura Warez di final kita lihat Ura Warez berhasil lolos mengalahkan Fakilita Sendai dan berhasil mengalahkan posisi 2 dan bertemu dengan Western Sydney Wanderers sementara untuk grup A Western Sydney Wanderers keluar sebagai juara grup berhasil menanimbang Matsumoto Yamaga sementara kita berhasil lolos dengan posisi 2 berhasil mengalahkan Western Sydney Wanderers dan juga Matsumoto Yamaga walaupun ya kita punya hasil buruk kan di laga pertama mungkin memang karena chemistrinya belum dapat aja dengan libur yang panjang kemarin dan untuk grup B Sydney FC berhasil keluar menjadi pemunca kelasemen dari grup B dengan 2 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang dan Ura Warez keluar sebagai posisi kedua runner up yaitu dengan 1 kali kemenangan 1 kali hasil seri dan 1 kali kalah Sakantosu dan Fagel Sassendai harus pulang terlebih dahulu dan ya kita akan bertemu dengan Sydney FC salah satu wakil lagi dari Australia gila kayaknya musuh kita Australia semua nih oke menarik sih tapi Sydney FC gak bisa kita anggap reme juga kalau kita melihat 2 tim tadi Western Sydney Wanderers yang secara level tuh mirip banget dengan Sydney FC sementara memang Western United setau gue tuh mereka masih dibawa level kedua tim ini jadi gue gue harus lebih mempersiapkan diri kita harus lebih mempersiapkan diri untuk pertemuan menghadapi Sydney FC ini walaupun ya kalau secara klasi gue harap ya kita tidak terlalu jauh lah kita bisa sedikit mengejar nanti Sydney FC tapi memang mereka punya kualitas yang sudah se-level Asia kita gak bisa memandang enteng mereka kan dan oke gue ingatkan lagi 2 minggu lagi kalau gak salah 2 minggu lebih ya menuju akhir transfer jadi kita harus bisa lebih mendiskuskan lebih dalam untuk para pemain asing yang akan kita datangkan yaitu Diego Fagundes PT Martinez Matias Rohas serta Matteo Riccia untuk beberapa rekomendasi yang masuk menjadi salah satu pemain asing yang akan kita datangkan dan untuk Arvan serta Fabrian mungkin kita bisa diskusikan di kolom komentar di bawah untuk Tovan Fabrian sih kemungkinan besar ya 75% gue ingin ngelepas dia sih sementara untuk Arvan gue masih 50-50 sejujurnya gue pengen banget dia bisa berkarir di Eropa tapi kita butuh dia kalau misalnya kita ngincar AFC Chamber League saat ini karena gue gak mau lagi belanja untuk defensive midfielder walaupun memang kita masih punya satu kan seorang Sarin Abimah tapi kita gak tau kan tiba-tiba nanti ada cedera atau gimana tiba-tiba ya kita kehilangan pemain defensive midfielder kita gak punya backup lagi jadi kemungkinan besar untuk gue ya 50-50 untuk seorang Muhammad Arvan oke untuk terakhir keeper kita masih bisa diskusikan lagi untuk Tijepakualam serta Nadeo karena overrating juga udah udah dapat seorang Nadeo kita bisa perhitungkan lah mana yang lebih cocok untuk kita datangkan secara pengalaman kita bisa memilih Tijepakualam tapi secara future ke depan kita bisa milih seorang Nadeo Argawinata jadi kedua ini kedua keeper ini sebenarnya untuk kualitas mirip-mirip cuma kalau kita misalnya mau ngambil yang fokusnya ke depan kita harus milih ini milih seorang Nadeo Argawinata tapi kalau misalnya kita ingin cari pengalaman dan kita coba untuk bisa meraih FC Champion League ya kita beli Tijepakualam itu simpelnya sih jadi ya itu kita bisa lebih mungkin diskusi di kolom komentar di bawah oke jangan lupa untuk juga like video ini pastinya jangan lupa untuk subscribe kalian juga bisa bantu dukung gue lewat donasi ke link Saweria di deskripsi di bawah atau saweria.co slash alienatoreid dan kalian juga bisa follow IG dari alienatoreid di alienatoreid dan ya sampai jumpa di episode selanjutnya dari seri Skyrimode PSM Makassar Viva 20 dan kita akan melanjutkan semifinal dari Champions Trophy di Jepang oke segitu dulu untuk episode kali ini I'll see you next time and goodbye selamat menikmati